Guna mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal bagi para pemudik, Direkturat Lalu Lintas Polda Bengkulu siap berikan pengawalan bagi para pemudik yang minta pengawalan saat melintasi kawasan rawan kriminal khusus di malam hari. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu jika pihaknya telah memetakan daerah atau titik jalan yang dikategorikan rawan dari tindakan kriminal terkhusus di malam hari, seperti ruas jalan yang minim penerangan dan berlokasi di tengah perkebunan atau jauh dari pemukiman penduduk. Menyikapi hal itu pihaknya memastikan jika ada pemudik yang meminta pengawalan untuk melintas daerah yang dikategorikan rawan kriminal terkhusus di malam hari, pihaknya siap memberikan pengawalan selain itu, pihaknya juga akan memperlakukan patroli rutin, baik itu petugas PJR, Sabara, dan dibantu oleh Sarpol PP. Jadi memang kami sudah diidentifikasi ya, dengan adanya beberapa titik spot yang memang dimungkinkan terjadi kerawanan, dikarenakan jalan sepi, penerangan kurang, dan lain sebagainya, maka yang kami utamakan adalah memperdayakan personel yang ada. Kami akan koordinasi dan kami sudah bersama-sama sepakat untuk sama-sama melakukan kegiatan patroli. Patroli dilakasankan oleh PJR dari Lantas, oleh teman-teman dari Sabara, dan juga kami minta teman-teman dari Sarpol PP. Jadi sama-sama ini, geraknya sama-sama untuk mengantisipasi jalan yang memang dimungkinkan akan terjadi sesuatu yang tidak sama-sama kita inginkan. Selain memberikan pelayanan pengawalan bagi para pemudik, pihaknya juga mendirikan pos di setiap daerah rawan kriminal itu, seperti di perbatasan antarprovinsi daerah, minim penerangan, serta jauh dari pemukiman warga. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.